Heho Pop Gengs Pertanyaan pentingnya adalah duit dari mana? Apa? Duit dari mana? Oke Jangan-jangan uang jini makan setan uang Siap Jadi awalnya emang saya melihat dari kondisi saat ini ya Pak Yung Covid Apa salahnya sih saya buat ngebantu sedikit kebutuhan mereka Oh Jadi ngobrol-ngobrol Yaudah kita bikin video aja Kita bagiin uang Seratus ribuan Awalnya gitu Jadi awal niatnya saya pengen berbagi karena itu Pak Dampak PPKM ini terhadap perekonomian Pertanyaannya belum terjauh Uang dari mana itu Don? Saya alhamdulillah di trading saham Pak Oh Saham Jadi Lagi menang main saham pagi-pagi? Ya betul Pak Jadi ya betul guys Uang jini makan setan Fenomena terbaru di Indonesia adalah Kaya mendadak Penyebutan Sultan sudah marak banget di negeri tercintah kita ini Gak malu dengan Sultan Hasan al-Bolqiyah Mereka memunculkan satu-satu batang hidungnya Pamer sana Pamer sini Apesnya karena hal itu Terkuatlah semua sumber kekayaannya Kini istilah Crazy Rich semakin dipertanyakan Katanya mereka bakalan dimiskinkan Gak rich lagi Cuman tinggal crazy Si Doni Salmanan dalam video tadi contohnya Kebingungan menjawab pertanyaan Dari mana sumber kekayaannya Ujungnya ia mengaku sebagai trader Doni awalnya dikenal sebagai Crazy Rich asal Sorang Bandung Kelahiran 1998 Dan telah menikahi selebgram Dinan Fajrina Sebelumnya ia pernah menikah dengan perempuan bernama Gigir Wanita Tapi cerai di tahun 2021 Namanya pun semakin melambung setelah nyawer 1 miliar rupiah Kepada gamers idaman Reza Arab Saat melakukan streaming Jumlahnya itulah yang bikin geleng-geleng Reza aja kaget sampai ketakutan dengan jumlahnya yang segitu banyak Tapi sebelumnya memang dia ini seneng nyawer ke streamer-streamer Dan di YouTube Ia udah mulai dikenal karena sering membagikan konten bagi-bagi duit Tapi banyak yang suka kala itu Karena yang dapat memang orang-orang yang membutuhkan duit Doni juga adalah top player mobile legend Dan mengoleksi banyak kendaraan mewah Lewat akun YouTube-nya Ia juga sering membagikan video promosi trading yang menjanjikan keuntungan Saya trading dari modal 5.000 USD Saya mendapatkan untung dalam jangka waktu hari 4 miliar guys Tapi nih semua yang bertema trading kini udah dihapus semua Mengutip tempo tanggal 3 Februari 2022 Doni dilaporkan oleh korban berinisial RA Dengan tuduhan penipuan dan judi online RA merasa tertipu setelah menonton video dari YouTube Doni Setelah kasus naik tahap ke penyidikan Doni pun diperiksa 13 jam pemeriksaan Doni akhirnya ditetapkan jadi tersangka Dijerat pasal dan langsung ditahan Buntutnya merangkum dari berbagai sumber nih Beberapa nama seleb terseret dalam skandal ini Seperti Rizky Febian Yang melalui yayasannya menerima duit donasi dari Doni Reza Arab yang diberi donasi lewat streaming Yang lalu juga siap memenuhi panggilan Atta Halilintar juga siap mengembalikan barang mewah pemberian Doni Dan beberapa artis lainnya juga kooperatif Mereka mah gak tau apa-apa sih ya Doni Salmanan sendiri telah berbaju orange meminta maaf kepada publik Dan meminta warga untuk berhati-hati dengan trading berkedok judi Dan berharap mendapatkan hukuman ringan Sejumlah barang duit dan aset sebagai barang bukti dari Doni telah disita Mengutip tempo total aset itu berjumlah sekitar 64 miliar rupiah Wah jatuh miskin dong ya berarti Semoga uang korban bisa digantikan Saya mendapatkan untung dalam jangka waktu hari 4 miliar guys Sebelumnya Indra Kens atau Indra Kesumba Lebih dulu terjerat kasus penipuan terkait binary option Untuk binary option ini daftar populer pernah membahasnya juga Silahkan ditonton nanti ya untuk memahaminya Dan beliau inilah yang lagi heboh Karena aksi pamer harta dan kekayaannya bukan main bikin sakit kepala buat rekan miskinku Atas alasan yang sama dengan youtuber, selebgram, dan artis yang pamer harta lainnya Beli mobil pagi-pagi buta secara online Dianterin langsung sama salesnya Beli mobil mewah di showroom Rudy Salim kayak beli kerupuk Terus bagi-bagi uang dan mondar mandir ke beberapa acara untuk menunjukkan harga outfitnya Bersama Donny bahkan ia juga pernah masuk dalam salah satu acara yang menampilkan beberapa tokoh yang dijuluki Crazy Rich Sebenarnya udah lama sih Binomo jadi sorotan begitu pun sama Indra Kens ini Tapi baru kali ini ia ditetapkan sebagai tersangka Dan ditahan sejak 25 Februari 2022 lalu Setelah dilaporkan oleh korban investasi bodong trading Binary Option Lewat aplikasi Binomo berinisial MN Dijuluki Crazy Rich Medan Indra pernah membuat warganet kesal dengan pernyataannya yang viral Mengatakan bahwa miskin itu privilege Dan ternyata selain aktif bermain binari option Indra juga memiliki beberapa usaha di berbagai bidang Dan menjadi youtuber aktif Setelah penangkapannya beberapa barang disita Yang terdiri dari kendaraan mewah Rumah mewah Beberapa barang-barang mewah lainnya Dan juga badan usaha Yang total awalnya sekitar 43 miliar rupiah Makin bertambah menjadi 84,6 miliar rupiah Wow Padahal sempat ia jumawa yang mengatakan Gak akan jatuh miskin kembali Dugaan kasus penipuan yang merugikan banyak orang Dan salah satu tersangka Sempat memamerkan kekayaan hasil penipuan itu Lalu dikabarkan udah jatuh miskin Adalah Anissa Hasibuan, Boss First Travel Anissa Hasibuan dan suaminya Andika Surahman Didakwah setelah merugikan sekitar 58 ribu lebih calon jamaah Yang telah membayar paket promo 14,3 juta rupiah per orang Dalam periode Desember 2016 hingga Mei 2017 Jika ditotalkan jumlah uang jamaah mencapai 848,7 miliar rupiah Belum termasuk utang ke beberapa pihak nih Diduga semua itu untuk membangun kerajaan bisnis mereka Dan memenuhi gaya hidup yang glamor Dari liburan ke luar negeri dengan fasilitas mewah Hingga bertaburan barang-barang super mewah di seluruh tubuh Hingga akhirnya pada bulan Maret 2017 Gagalnya jamaah berangkat menarik perhatian kemenang Dan akhirnya dilakukanlah penelusuran Juli 2017 OJK mengindikasikan adanya investasi ilegal Agustus 2017 kemenang mencabut surat izin operasional First Travel Mei 2018 pasangat bos ini difonis 20 dan 18 tahun penjara Nah atas kasus ini beberapa nama artis juga terseret Seperti Syahrini dan Fikisu Meski seperti seleb lainnya mereka juga korban Nasib Anissa kini jauh berbanding terbalik dengan dirinya yang pas masih berjaya Wajah penuh makeup cerah berbarang branded Sekarang udah down to earth alias jatuh ke bumi bersama kita-kita yang susah untuk beli skincare Gimana enggak aset berupa beberapa mobil disita 6 diantaranya ternyata mobil rental cuy Jadi sitaannya cuma 2 aja Total aset sitaan senilai 40 miliar rupiah Kurang banget ya dari kerugian yang dialami sama korban Dengan kasus yang hampir sama Muhammad Hamza Mamba Mengutip kompas dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah Bapak ini adalah bos PT Amanah bersama umat atau Abu Turs Namanya bagus ya tapi kasusnya enggak Merangkum detik usaha Abu Turs ini terkenal dengan penawaran paket murah umroh untuk para jamaah Tapi sejumlah jamaah mulai resah pada tahun 2017 Karena enggak berangkat-berangkat juga Hingga akhirnya beberapa dari mereka pun melapor Dan diusutlah Januari 2019 Muhammad Hamza dituntut dengan pasal penggelapan dan pencucian uang Mengutip kompas sekitar 96.000 jamaah yang jadi korban Dan sekitar 1,8 triliun rupiah total kerugian yang dialami Sejumlah aset pun telah disita 33 aset tidak bergerak 26 kendaraan mewah Alat elektronik Badan usaha Dan uang tunai sebesar 226 juta rupiah Jika ditotalkan sekitar 250 miliar rupiah Sebelumnya hampir sama dengan Sultan Dadakan sebelumnya Muhammad Hamza Mamba yang dulunya jualan es Juga sempat memamerkan kekayaannya setelah sukses Meski kini nasibnya jauh berbeda Nah pamer kekayaan hasil dugaan tipuan itu Emang bikin julid kalau udah ketahuan Tapi kalau belum Semua pada alasan untuk menunjukkan pencapaiannya selama ini Uniknya banyak keluarga yang juga ikutan bangga dengan pencapaian harta-harta para orang kaya Sampai jumpa di video selanjutnya